Hai halo, Assalamualaikum, ketemu lagi Di video kali ini kita akan unboxing sebuah barang yang guna banget saat saya editing Yuk kita lihat Barangnya adalah Logitech MX Master 3 Ini sebenarnya barang yang sudah lama banget saya pingin ya Tapi saya mikir-mikir banget untuk beli Karena harganya gak murah, lumayan mahal Saya beli sekitar Rp 1.300.000 Fitur utamanya sebenarnya yang saya pingin banget nyobain adalah fitur thumbscroll Jadi di sisi sebelah kirinya mouse itu ada scroll untuk jempol gitu ya Dan itu gunanya untuk horizontal scrolling Jadi kayak kalau kita ngediting itu kan timeline itu panjang tuh ya Nah, kalau dengan tombol horizontal scrolling itu Thumbscroll itu enak banget Kita bisa scrolling kanan-kiri, geser kanan-kiri secara horizontal di timeline Dan itu guna banget Dan kenapa akhirnya ini saya beli Dan kebetulan memang mouse saya yang ini rusak ya Saya ada mouse, ada Ini Logitech juga ya, Logitech M275 kalau gak salah Dan kebetulan ini bukan Bluetooth Ini wireless Harus pakai dongle-nya Logitech Ini Nih, harus pakai dongle gini Jadi kalau gak pakai dongle ini gak bisa Dia gak bisa Bluetooth Dan itu salah satu kekurangan yang makin saya rasakan setelah saya pakai MacBook Air ini Yang M1 ini Karena di dongle yang saya pakai cuma ada 2 port USB-A Jadi satu port udah kepakai untuk harddisk eksternal Satu lagi kepakai untuk mouse ini Jadi kalau saya mau transfer file antar 2 harddisk agak ribet Jadi saya harus copot lagi mouse-nya gitu ya Nah, kenapa saya beli ini? Karena ini Bluetooth Jadi langsung aja kita unboxing Bismillah Oke, tetap bonus Mousepad Sebenarnya saya sudah pakai ya di meja ya Yang extra lebar ini sudah pakai Jadi ini mungkin buat tambahan aja di sebelah ujung sana Nah, ini mouse-nya Ini saya mikir-mikir banget sebenarnya beli ini Karena di bawahnya ini tuh ada namanya Logitech MX Master 2 Sebenarnya ada di bawahnya ini MX Master 2 Cuma pertimbangannya kenapa akhirnya ngambil ini Karena selisihnya cuma 300 ribu Saya pikir nanggung gitu kan Udah keluar hampir sejutaan juga buat apa sekalian gitu saya pikir Jadi saya ambil yang ini Logitech MX Master 3 Ini yang seri master Logitech yang paling tinggi ya Saya belum nemu lagi yang di atasnya ini Kalau yang sebelumnya saya taksir itu MX Master 2S Itu sebenarnya mirip-mirip sama ini Fiturnya juga sama Cuma ini versi update-nya Jadi dia nggak apa ya Lebih ergonomis daripada versi yang kedua Terus ada button yang dipindahin Tadinya dia di sebelah agak atas gitu ya Tombol backward sama forward Nanti saya tunjukin Itu di MX Master 3 ini dipindahin ke lebih posisi yang lebih ergonomis Kita buka ya Bismillah Oke Ini boxnya udah ya Begini dia Nah di dalamnya ada box lagi Ini MX Ya Nah di Dalamnya ada apa lagi? Kita buka Nah di dalamnya ada begini Ini mouse-nya ya Secara perbandingan nih Kita lihat sama mouse saya yang sebelumnya Ini ya Dia jauh lebih gede sih Jauh lebih gede Cuma Kayaknya akan lebih nyaman Karena Selamanya saya pakai mouse ini tuh agak ditaruh Agak lebih ke depan gitu ya Jadi saya nggak bener-bener menggenggam si mouse-nya Kalau yang ini Sepertinya akan lebih enak untuk digenggam Nah ini yang saya bilang tadi adalah fitur horizontal scrolling Jadi ini pakai Ntar pakai jempol Ini scrolling pakai jempol Dan dua tombol ini yang saya bilang dipindahkan di MX2 Ke posisi yang lebih ergonomis Ini Tadinya tombol backboard-backboard ini di belakang sini Itu agak-agak susah untuk diangkau Jadi di MX Master 3 ini Dia pindah ke bawahnya thumbscroll ini Dan fitur yang lebih baru lagi Di MX Master 3 ini Ini Scroll yang utamanya ini ya Itu magnetic Jadi dia nggak pakai Roda-roda gigi seperti biasa ya Nih Nggak ada suaranya nih Ya Halus banget Ini ya Ini pakai recorder disini Ini ya Suaranya Nggak ada Bandingin sama yang mouse yang biasa Tuh Bandingin sama ini Ini ya Mantap Ini fiturnya kalau nggak salah namanya Mac Scroll ya Mac Scroll Karena dia pakai elektromagnetik Jadi dia smooth gitu Dan ini bisa hyper scroll ya Jadi kalau kita mau scrolling beberapa halaman Beratus-ratus halaman sekaligus gitu ya Kalau kita lagi buka file dokumen yang banyak gitu Kita bisa hyper scroll kayak Langsung sekali Scroll gitu dia udah Scrolling berhalaman-halaman gitu ya Nah di dalamnya adalah Receiver-nya juga Ini receiver-nya ya Tapi mungkin nggak akan saya pakai Karena di mouse yang sebelumnya Pakai ini juga Akhirnya ya itu tadi saya bilang Dia Ngurangin port yang ada di dongle saya Ini mungkin nggak akan saya pakai Saya simpan aja disini Dan Di dalamnya ada ini Satu lagi ini Kabel untuk charging Ini USB-A ke USB-C Nah yang beda dengan MX yang Master 2S Ini Kalau yang di MX Master 3 dia Type-C Kalau yang di Master 2S itu masih Micro Micro USB Jadi dia bedanya itu ya Jadi ini udah fast charging Feel-nya Ini penuh ya Di genggaman itu penuh Jadi enak Dan ini ada thumb support Ya di sini Bagian sini ada thumb support Saya tunjukin ya Thumb support Jadi Enak sih Kalau soal berat Rasanya nggak signifikan ya Rasanya beratnya Saya pikir akan jauh lebih berat Ternyata nggak Ternyata Nggak seberat yang saya bayangin gitu ya Saya suka Ini Tetap clicky ya Tetap clicky Satu mouse lagi yang Saya pakai juga Ini kemarin karena mouse saya Yang ini rusak Jadi saya pinjam ini Punya istri saya Ini Logitech Pebble M350 Kalau nggak salah Ini malah silent click Ya Silent click Saya malah nggak suka yang begini Dan ini Bentuknya pipih banget Kayak pebble Kayak batu gitu ya Pebble itu kan batu sebenarnya Batu Krikil ya Pebble Kalau nggak salah nih Nah Ini malah nggak enak Kalau saya pakai CC pribadi Nggak enak karena Ini cocok untuk yang Tekannya kecil sih Jadi saya nggak pakai ini Tapi saya pakai fitur bluetoothnya Ini berjalan baik dengan Macbook RM1 Nah Mudah-mudahan nih Yang ini juga Fitur bluetoothnya Berjalan baik Dengan Macbook RM1 Dan ada lagi Fitur Logitech Option Itu kayak software gitu Yang kita install Di Laptop Nanti Disitu kita bisa custom Lagi Tombol-tombol ini Fungsinya untuk apa aja Tombol-tombol ini semua Klik-kiri-klik kanannya Scroll-nya ini Terus Button yang di-scroll ini ya Yang kita tekan Terus tombol ini lagi Ini juga Yang saya bilang tadi Ini bisa di-custom semua Dan disini ada Di thumb rest ini ada Gesture button Nah ini nanti bisa Di-custom juga Di Logitech Option Kita coba aja langsung Kita lihat ke laptop Yuk Oke Sekarang kita sudah di Komputer ya Kita akan coba Hubungkan Mouse ini Dengan Macbook Air saya Pertama kita ke Bluetooth Nah disini Saya ada dua device Yang pernah connect Yaitu keyboard Logitech juga K380 Dengan Logitech Pable Mouse yang istri saya pakai Nah Kita coba Connectin lagi Dengan Bluetooth yang MX Master Nah disini sudah muncul ya MX Master 3 Kita connect Oke ini sudah connect Di Petunjuknya kita Setupnya ke Web ya Kita setupnya ke Web Disitu dia minta Adalah MX Setup Dot Logi Dot Kom Nah ini Panduannya ya Kita Ikuti aja ya Bantuan saya untuk memasang Keyboard Bluetooth Keyboard sudah menyala Kita dengan Bluetooth Oke sudah on Kita install Logitech Option Kita unduh dulu Untuk Mac Cerita low 150MB ya 150,9MB Kita tunggu dulu Tapi ini Saya connect Tanpa pakai Logitech Option Sudah ini ya Sudah lumayan Enak Bluetoothnya Berjalan dengan lancar Smooth banget nih sih Enak banget Kalau untuk tombolnya Kita coba ini Coba kita buka Tab 1 lagi ya Kita buka YouTube Tombol back Oh belum berfungsi kayaknya Jadi harus kita Setup dulu Di Software Logitech Option Oke Sedikit lagi Sudah terdownload Sekarang kita install Kita open Password Kita minimize Ini dia Ini dia close aja Kita install Logitech Option Ya share Analytic Data Oke kita share aja Gak apa-apa Kita install Kalau diminta Di ini ya Kita oke aja Privacy nya Dia minta Ini Minta di allow Kita create account Create account ya Kita belum punya account Oke Kita create Oke Kita cek email Kita confirm email nya Kita confirm email nya I can activate it Continue Don't open log option Allow Oke Oke ini sudah Application nya udah launching Kita minimize Login to option Ini apa ini Oke kita add device Ya ini Oke ini sudah Akun saya Kita add device Kita add Bluetooth device Karena mouse ini Mau saya Koneksikan dengan Konektivitas bluetooth nya Bukan dengan unifying device nya Kita connect bluetooth Kita pilih MX Master Sudah connect Oke Oke Setup device Oke Bisa connect Bentar Kita Ini kita buka System Preferences Oh Dia minta di ini dulu Oke Kita minta di allow Oke Sudah Sudah Kebuka ya Tadi Rupanya kita harus Restart laptop nya Sampai dia muncul Ini Si mouse nya Jadi ini Software logitech option nya Seperti ini Kita set up dulu ya Sudah muncul Kita continue Nah disini ada fitur Namanya max speed Ini yang saya bilang tadi Jadi dia pakai Magnetic gitu ya Electromagnetic Di scroll wheel nya Terus Ada mode shift nya Kita bisa Ratchet mode Ratchet mode yang Yang sekali-sekali Sedangkan yang Free spin Dia ngeloss Gak ada Ininya Kalau kita pakai Ratchet Dia kayak ada Semacam Jedak-jedak nya Dek-dek-dek-dek-dek Gitu ya Kalau kita free spin Dia kayak smooth banget Mulus Kita bisa klik di tombol Yang ini Terus Disini ada Geyser button Di Thumb support nya ini ya Ada tombol lagi Disitu Itu bisa kita gunakan Untuk Fitur-fitur yang lain Nah ini Thumb wheel yang saya bilang Thumb wheel ini yang Buat horizontal scroll Ini enak banget sih Untuk Ngediting Scrolling Horizontal Di timeline Itu enak banget Ini ya Di excel bisa juga Di software-software lain Juga bisa sebenarnya Ini kita akan setting dulu ya Kita lanjut Ini Disini sebenarnya ada Pre-defined setting nya ya Kita bisa pilih Nah kalau di final cut pro nih Tombol ini Ya ini untuk redo Sama undo Ini Untuk timeline Horizontal scroll Ini di Final cut pro nih Kita install Nah ini Di laptop saya Kebetulan ini yang ada ya Yang ada Photoshop Final cut pro Sama safari Jadi Saya akan pakai Untuk 3 Itu nanti ya Sepertinya di Lightroom gak support ya Sayang banget ya Sebenarnya saya lebih sering pakai Lightroom Ketimbang photoshop Tapi kita install saja Ini profiles yang sudah dibuat Sama logitech ya Sebenarnya nanti Profiles ini kita bisa Custom lagi gitu ya Kalau kita kurang suka Dengan fungsi-fungsi Tiap Tombolnya Nah ini adalah profiles Yang udah di setup Sama si logitech nya Kita bisa Kutak-atik sih sebenarnya You're all set Back to option Nah ini sudah nih Nah disini kita bisa pilih nih Nah ini final cut pro nih Kita bisa Atur Fitur-fiturnya Ini mouse nya Kita klik Gesser button Nah ini kita mau Rubah jadi apa Point and scroll Flow Nah ini flow Bisa pindah antar dua Device Dua komputer gitu ya Tapi mungkin Saya akan pakai dulu ya Karena saya belum Tahu nanti akan seperti apa Tapi ini akan saya pakai dulu Nanti mungkin akan Saya custom saat Sudah Pemakaian beberapa Waktu gitu ya Saya akan custom lagi nanti Seperti apa Kita balik lagi ke Kamera Oke tadi setup logitech MX Master 3 ini Saya Jujur belum Kuasai semua fiturnya ya Tapi nanti Saya akan coba Setelah Pengalaman Beberapa waktu Menggunakan ini Ini Mouse Yang worth it sih Untuk dibeli Tapi balik lagi ya Seperti yang pernah saya bilang Di video sebelumnya Barang-barang mahal Untuk produktivitas itu Perlu Karena Itu bantu kita untuk Kerja lebih baik Tapi ya Baik lagi ya Kalau memang budgetnya ada Kalau budgetnya nggak ada ya Manfaatkan yang ada dulu Sekian video dari saya Assalamualaikum